KAMPUNG BABAKAN ANYAR Kompol Sekci Badak, Kompol Ridwan Ishak, mengatakan, peristiwa terjadi saat waktu sahur sekitar pukul 4.15 WIB, Senin, 10 April 2023. Asep membunuh pamannya diduga karena sakit hati. Korban meregang nyawa setelah luka empat tusukan pisau menyayat perutnya. Sementara untuk awal kejadian diketahui oleh seorang tetangganya yakni M. Farhan Nugraha, usia 25 tahun, yang mendengar suara jeritan minta tolong di samping rumahnya. Farhan mengatakan, saat itu ia mendengar suara teriakan minta tolong dari rumah tetangganya. Awalnya ia mengira ada orang gila. Kompol Ridwan Ishak, mengatakan, terkait dugaan pembunuhan ini seperti cerita awalnya. Ini betul, telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban atas nama Nano, Supriyatno, umur 60 tahun. Sedangkan pelakunya bernama Asep Ramdan, 48 tahun, Alhamdulillah bisa kita amankan. Demikian. Ya, motifnya sendiri dan? Motifnya sendiri masih kita dalami ya, masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan sementara, ya, atas keterangan dari pelaku, setelah kami minta keterangan, beliau menyatakan sakit hati karena setiap datang ke rumah korban selalu diusir. Dan, apa saja yang diamankan, Dan? Barang bukti yang diamankan berupa pisau, kemudian motor pelaku, kemudian helm. Sementara kami amankan, berikut pelakunya kami amankan di possek Cipadang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!